Mas bro bagi-bagi, EPKBernya, gimana kuping kalian? Udah dibersihin ke THT belum? Yang belum, tar nyesel dengerin suara mimin ini Sahabat bagi-bagi, gimana ini Kang Putin bentar-bentar ngegas di ledek NATO langsung ancam nuklir Jentel-jentel ngeri ya, dilihat asik tapi kalau terjadi ya hangus bumi kita Apalagi yang kita tahu dan sudah kita bahas Rusia sudah membuat senjata nuklir kiamat Sebenua bisa habis katanya kalau diledakin Cuman mimin punya tips, Nagasaki dan Hiroshima yang selamat hanya kecoa Maka banyak-banyaklah konsumsi kecoa Selain irit, mungkin juga bermanfaat untuk nangkal nuklir Dah yang serius min, oke siap kita lanjut We kill you! We kill you! Dilansir Defense News, Angkatan Laut Jerman dalam sebuah pernyataannya menyebutkan Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat akan memimpin latihan perang selama 10 hari tersebut Baris Sebaltik 2020 yang mengecualikan latihan amfifi untuk menghindari resiko penyebaran virus pandemi ini Baru antara kapal darat dan melatih pertahanan udara atau perang anti kapal selam Mencegah Laut dan menanggulangi ranjau Sebanyak 3.000 tentara terlibat dalam latihan tersebut Dengan hampir 30 perang dan pesawat tempur dari negara-negara yang berbatasan dengan Laut Baltik Skandinavia Negara-negara NATO, Mediterania, Kanada, Inggris, dan Belanda intinya semua lah ya Sahabat bagi-bagi, para pejabat di pasukan penyerang dan dukungan Angkatan Laut NATO Akan memimpin dan memantau Operasi Baltik 2020 Dari markas baru mereka di Lisbon, Portugal sekitar 2.000 mil dari lokasi latihan Baltops atau dikita sebut Operasi Baltik memberikan kesempatan bagi NATO dan negara-negara mitra untuk beroperasi bersama Berbagai praktik terbaik untuk meningkatkan operasi di dunia nyata Katalah samana Madialisa Frenseti, komandan pasukan penyerang dan dukungan Angkatan Laut NATO Sekaligus armada ke-6 Amerika seperti dikutip di Venues Sahabat bagi-bagi, tentu latihan ini mengejek raksasa nomor 2 di dunia Sehingga membuat pihak militer Rusia geram dan direspon langsung oleh Presiden Vladimir Putin Dengan istilah abu-abunya siap melenyapkan semua negara yang mengancam negerinya Walaupun negara itu tidak memiliki kekuatan tempulur nuklir Gimana nih sahabat bagi-bagi ya Amerika ya bro Setelah ngotak-ngotakin China dibikin sendirian sekarang Rusia Yaudah lanjut lagi pembahasannya ya Di lansir sindonius.com, Rusia menetapkan aturan penggunaan senjata nuklir Jika terjadi perang sebagai bagian dari doktrin militer terbarunya Aturan yang disetujui Presiden Vladimir Putin pada selasa tanggal 26 tahun 2020 ini Memungkinkan Moskow menjadi pengguna pertama senjata atau bom nuklir terhadap musuh yang bersenjata konvensional sekalipun Aturan baru ini merinci musuh yang boleh dibom nuklir adalah mereka yang serangannya mengancam keberadaan negara Rusia Entah itu bersenjata bom atom maupun konvensional Mengutip laporan The New Weeks Rabu tanggal 3 bulan 6 2020 Dalam dokumen doktrin militer baru ada 4 skenario yang mengharuskan Moskow menggunakan senjata pemusnah masal Yakni serangan musuh pada obyek-obyek kritis Rusia agresi terhadap Rusia dengan senjata konvensional Serangan yang mengancam keberadaan negara penggunaan nuklir atau senjata pemusnah masal lainnya terhadap Rusia ataupun sekutunya Tentu ini adalah warning ya sahabat bagi-bagi bagi para perusuh di perbatasan Rusia Bukan tidak mungkin maksud pada latihan militer di Laut Baltik sama dengan pada pengumpulan kekuatan militer NATO di Laut Cina Selatan Jadi kira-kira Amerika benar-benar ingin sapu bersih yang tidak sejalan dengan konsep negaranya Benar-benar Donald Bebek ya Oleh karena itu sahabat bagi-bagi setelah Rusia dan Cina mungkin dihajar Amerika Armada Amerika akan kemana lagi ya yang tidak sejalan dengan dia Semoga tidak ke negara kita ya bro Tapi yang jelas Paman Putin sudah siap mengadakan kekuatan tempur non-konvensional atau istilahnya bisa penggunaan senjata nuklir Berarti kemungkinan pada tahun 2021 tidak akan ada perjanjian tambahan untuk pelucutan senjata nuklir Yaudah semoga semua baik-baik saja ya Itu sekian berita dari Mimin yang tegang-tegang asik gitu ya Terima kasih Wassalam Terima kasih